In the 100th minute, Kekaa shoots and scores! Finlandia mampu mengalahkan Denmark 1-0 dalam laga pembuka grup B Piala Eropa 2020. Gol tunggal kemenangan pasukan Markku Kanerva dicetak Joel Pohjanpalo. Denmark vs Finlandia tersaji di Parken Stadium, Copenhagen, Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, dini hari. Denmark tampil menekan di awal laga. Ancaman berbahaya sudah mereka hadirkan di menit ke-7. Jonas Wien melepas sepakan keras tepat di depan kotak penalti Finlandia. Usaha Wien ini dengan baik masih bisa ditepis keeper Finlandia, Lukas Hradeki. Hradeki kembali beraksi pada menit ke-15. Kali ini, keeper Bayer Leverkusen tersebut bisa mementahkan sundulan Pierre-Emile Hojbjeg menyambut umpan silang Joachim Meichel. Gempuran Denmark tak mengendur, tapi Hradeki masih menjadi tembok kokoh penghalang tim dinamit mencetak gol. Pada menit ke-19, ia bisa membendung sepakan keras dari Christian Eriksen dari luar kotak penalti. Pada menit ke-30, Hradeki lagi-lagi membuat keputusan krusial untuk menyelamatkan Finlandia dari kebobolan. Ia bereaksi cepat memotong umpan silang Meichel yang menuju Yusuf Paulsen di tiang jauh. Meski, hal ini memaksanya harus bertuburukan dengan jere uronen. Pada menit akhir babak pertama, Eriksen tiba-tiba tak sadarkan diri di sisi kiri lapangan. Tim medis langsung masuk ke lapangan untuk memberi pertolongan. Squad Denmark tampak melingkar di sekitar Eriksen untuk menutupi gelandang Inter Milan tersebut dari sorotan kamera. Butung waktu cukup lama sebelum pemain 29 tahun ini dibawa keluar lapangan. UEFA sempat memutuskan bahwa laga ini untuk ditunda akibat insiden Eriksen tersebut. Namun kemudian, duel diputuskan untuk dilanjutkan kembali. Saat dilanjutkan, posisi Eriksen digantikan oleh Matthias Jensen. Finlandia yang sebelumnya terus berada dalam tekanan Denmark justru mampu mencuri gol di menit ke-59. Umpan silang, urunen dari sisi kiri mampu ditanduk Joel Pohjanpalo untuk menaklukkan Kasper Smeisel. Finlandia unggul 1-0. Tertinggal, Denmark memburu gol penyama kedudukan. Pada menit ke-74, mereka mendapatkan hadiah penalti Usai Paulsen dilanggar oleh Paulus Arajuri. Namun, peluang emas ini harus terbuang. Hojbiek yang maju sebagai eksekutor gagal mencetak gol Usai sepakannya ke arah kiri bisa ditangkap Haradeki. Denmark terus menggempur lini pertahanan Finlandia di sisi laga. Usaha mereka tersebut tak membuahkan hasil hingga laga berakhir akibat disiplinnya lini belakang huuh kajat. Skor 1-0 untuk kemenangan Finlandia menutup laga. Hasil ini membuat Finlandia untuk sementara memuncaki klasemen grup B dengan tiga angka, sedangkan Denmark di dasar klasemen dengan belum mengumpulkan angka.